Halo semua penghuni Youtube, apa kabarnya nih? Gue berharap kalian sehat semua ya. Nah, seperti biasa, hari ini kita lanjut review action figure-nya. Kali ini ada yang baru dari... Coy Toy. The Cult of Sun Reja. Nggak cuma satu figure, tapi ada tiga figure sekaligus yang bakal gue review dan kasih lihat ke kalian semua nih. Untuk itu, kita mulai dengan tampilan box-nya seperti ini. Ini ada si Aili, ada si Jack, dan sama si Nail. Untuk bagian atasnya, ini ada tulisan Battle for the Star. Ini kecil banget sih tulisannya nih. Nah, kelihatan ya? Untuk bagian bawah, ini ada logo Joy Toy dan scale 1 per 18 untuk figure-nya nih. Bagian samping seperti ini. Nah, bagian belakang seperti ini ya. Ini ada gambar figure-nya sekaligus aksesoris mereka nih. Nanti kita lihat satu-satu. Kayaknya sih keren banget sih ini. Untuk bagian sisi sebelahnya seperti ini. Bagian bawah dan bagian atas. Tulisan Joy Toy. Sepertinya kalian pada penasaran kan? Apalagi gue ini penasaran banget. Langsung aja kita unboxing bareng-bareng dan kita lihat sekeren apa figure ini. Let's go! Oke, kita unboxing ya. Sekaligus aja nih semuanya nih. Ini ada brochure-nya nih. Tuh. Ada brochure-nya. Lanjut, si Neil. Ini juga ada brochure-nya. Ini ada aksesoris yang terpisah ya ini. Tamengnya sama... Sama pisaunya ya. Lanjut, si Jack. Nah, ini ya. Dari mana dulu nih? Kita lihat. Oke. Disini dulu deh. Si Jack ya. Lihat. Ini aksesoris-nya lumayan banyak nih. Ini ada pedangnya. Ini dari gagang motor kali ya nih ya. Buat nge-rem tuh. Reman motor. BTW nanti juga keluar ini motornya ya. Sunrace itu. Ada motornya dua kalau nggak salah. Terus lanjut ini senapannya. Ada gambar tengkorak. Keren sih ini perpaduan warnanya. Kurang wetering aja nih dikit. Pasti bakal lebih keren. Terus pistolnya. Sama ya. Nih, malahan di... Iketan-iketan sini nih. Yang seakan-akan kayak kain. Ini ada wetering-nya ya. Terus ada pisaunya juga. Tuh. Unik banget sih ini senjatanya. Oh iya, BTW ini bisa patah ya ini. Plastik keras ini. Hati-hati nih makanya. Terus dapet tangan pengganti juga. Dan ini dia si Jack. Rambutnya mohak. Dicopot lagi. Ini topengnya nggak bisa dicopot ya. Rompinya juga. Banyak aksesorisnya. Keren banget sih ini warna-warnanya. Toi-toi lah. Mantep. Untuk tangan kanan-kiri juga beda. Yang satu. Ini kayak tangan robot ini ya. Cyborg gitu tangannya. Ada ininya nih. Kayak kabel-kabel mesin gitu ya. Terus bagian celana. Nih. Ini sampingnya kayak ada buat taro pistolnya tadi ya. Kalau bagian sini bawahnya juga kanan-kirinya beda. Terus ada sole-nya juga nih. Sole-nya juga mantep. Ini ada bolongan. Mungkin buat colok ke base-nya kali ya. Tapi selama ini yang gue tahu Joy Toy belum jual base-nya doang sih. Ada tuh satu set sama figure-nya. Mungkin nanti kalian keluar. Terus lanjut nih kakinya juga sebelahnya. Mesin gitu ya. Cyborg nih kakinya. Loh kelihatan kan ada. Mekanik-mekaniknya gitu kabel-kabelnya. Bagian belakang. Ini apa nih. Nggak tahu udah nih. Pouch apa nih. Di pinggangnya juga banyak pouch. Mungkin minuman kali ya nih. Keren ya. Terus selanjutnya kita bahas artikulasinya nih. Untuk artikulasi gue paling bahas ini doang ya. Satu ya. Karena sama aja sih. Tiga-tiganya tuh sama artikulasinya. Jadi buat menghemat waktu. Kita bahas satu aja nih artikulasi. Dari kepala bisa dinundukin. Segini. Nunduknya. Keren banget sih ya nih. Sampai nunduk banget. Dongat. Miring kiri kanan. Bisa diputer. 360. Untuk tangannya ke samping. Mentoknya segini. Segini ya. Bisa 360. Ini bicepnya nggak ada artikulasi ya. Paling cuman rotasi disininya aja nih. Sedikit. Butterfly join ya. Sedikit banget sih nih. Terus sikunya belum double join. Jadi mentok segini. Terus ada rotasinya nih disikunya tuh. Bisa diputer. Tangan baljoin. Jadi tinggal diputer. Diputer. Dinaikin. Diturunin. Ya. Sesuai baljoinnya ya. Untuk torsonya ini bisa dinaikin. Diturunin. Kanan. Kiri. Diputer juga bisa. Putar 360 pun bisa. Mantap ya. Pinggangnya juga bisa nih. Diputer. Tuh. 360. Kanan. Kiri. Bisa goyang-goyang kayak gini. Nunduk. Dongat. Satu lagi. Ini tangannya. Kalau dicopot. Rompinya bisa dicopot ya nih ya. Tuh. Joy toy enak tuh. Enaknya tuh. Bisa kit best. Kit best gitu loh. Mungkin rompi. Celananya diganti. Tangan. Nah. Kayak gitu-gitu ya. Ini. Oh ininya. Bannya nempel sama kolornya dia ya. Terus untuk artikulasi kaki. Ini kesamping. Bisa split. Menendang ke depan. Ini ke belakang. Segini. Kakinya. Nah. Double join ya. Ini mentok segini nih. Terus untuk pahanya ada rotasi juga disini. Jadi bisa diputer. 360. Dan delapaknya bisa naik. Turun. Kanan kiri gak bisa. Bisa diputer. Ujung sepatunya. Bisa dinaikin sedikit ya. Nah itu. Waduh keras nih. Sepatunya nih. Nah. Sebelah sini tuh. Bisa dinaikin ya. Nah. Ini dia si Jack. Kita lanjut. Ke si Aili. Kalau si Aili. Aksesoris dapet. Ini. Handgunnya. Lucu ya. Warna pink. Dapet pedang. Ini ada. Gambar kucing kali ya. Tengkorak kucing nih. Keren sih ini pedangnya. Tapi hati-hati ya. Ini bisa patah nih. Kalau daikas. Keren banget sih ini. Terus dapet ini nih. Kelinci-kelincian. Boneka kelinci. Serem. Megang bom lagi dia nih. Ini kupingnya nanti bisa dipegang ya. Sama si Aili nya. Apat-apalagi nih. Ini. Oh ini. Sniper ya. Diblit-blit tuh. Pake kain. Tapi ini plastik sih. Detailnya kayak gini ya. Lumayan detailnya. Dan tangan pengganti. Tangan pengganti. Untuk detail si Aili nya. Kayak gini. Ini gelang lagi. Ini kalungnya bisa copot ya. Jacketnya juga bisa dicopot. Kalau tangannya ini dicabut-cabut. Ini bisa dicopot ya. Jacketnya sih keren loh ini. Sama ini. Sama ini topengnya gak bisa dicopot ya. Udah dilem mati nih sama mukanya nih. Untuk bagian celananya kayak gini. Sepatunya. Tuh. Sepatunya. Bootsnya. Keren ya. Bagian belakang ini buat nyelipin pedangnya nih. Diselipin. Nah kayak gini ya. Tadi tuh nih. Tinggal diselipin ini aja nih. Boneka. Klincinya ya. Tuh. Tapi gak bisa digrep kencang sih ini. Tuh. Jadi cuman diselipin gini doang. Goyang-goyang. Yang gue suka dari Aili ini jaketnya sih. Jaketnya keren banget sih ini. Artikulasi ya sama aja ya. Kayak yang tadi gue bilang. Kanan-kiri. Maju mundur. Kepalanya nunduk dongak. Maju mundur. Nunduk dongak maksud gue. Bisa diputer. Oh. Sama ya artikulasi. Kepinya double join. Ujung sepatu bisa di. Naikin sedikit. Terus ada sole-nya juga di belakang. Bagian belakang kayak gini ya. Kita lanjut ke si. Yang terakhir. Si nail. Ini aksesorisnya. Ada aksesoris tambahan ya dia. Ada tameng ya. Sama pisaunya nih. Belati. Belatinya sih keren banget ini. Tamengnya juga ya ini. Ini seakan-akan kayak diecast. Tapi ini plastik sih. Ada. Pengkora kambingnya. Dan belakang buat pegangan. Nyadar rotasinya ya. Jadi bisa di kanan kiri. Tergantung buat posenya. Untuk si nail. Senjata. Ini senapan. Digabung sama. Ini. Jadi bisa. Kayak buat model kampak gitu. Nih. Keren juga sih. Terus ini tombaknya nih. Keren. Hati-hati ini bisa patah ya. Tuh. Kalau bagian sini nih. Rawan patah nih. Hati-hati. Ini senapannya juga sama ya. Kayak si Jack tadi. Tuh. Dan satu lagi. Ada. Tangan tambahan. Kita lihat detailnya. Untuk detailnya si Jack. Ini. Keren ya. Kepala serigala gitu. Ini bisa dicopot nih. Nah. Bisa dicopot. Kepalanya botak ya. Kayak band ya ini. Topengnya si band. Ini rompinya juga bisa dicopot ya. Palanya cabut. Ini bisa dicopot. Terus ini. Ini juga bisa dicopot nih. Ininya. Sama ininya nih. Loh. Pelindung tangannya ya. Dicopot. Dicopot. Terus pinggangnya. Oh ini. Nyatu juga mengolor. Bagian bawah. Ini juga nempel sama celananya. Ini juga ya. Nempel. Jadi yang bisa dicopot ini. Ini sama ini ya. Nah. Sepatunya juga keren. Solnya juga ada. Mantap ya. Ini bagian belakang nih. Keren banget dah. Artikulasi juga sama. Ini bisa digoyang-goyangin. Naik turun. Samping. Tekuk. Ini bisa diputer juga. Tangannya bisa diputer. Tergantung ball join. Kaki. Samping. Kedepan. Belakang. Ada rotasinya juga nih. Bisa diputer. Double join. Sepatunya bisa diputer. Turunin. Dan dinaikin. Nah. Ini dia. Si Trio Sanreja. Yang mana favorit kalian? Tulis di komen. Kalian suka yang mana ya. Kalau gue disuruh pilih. Bingung yang ada. Bakal gue pilih tiga-tiga-nya sih. Soalnya masing-masing punya keunikan sendiri. Ini keren banget sih. Dari detail. Warna. Aksesoris. Udah lah. Ini perfect banget sih buat gue. Dan buat kalian yang tertarik. Pengen punya. Kalian bisa beli di online shop. Search aja. Joy Toys Sanreja. Nah. Itu udah keluar tuh pilihannya. Untuk harga figurnya sih. Per satu figure ini. Itu. Rp350 ribuan. Kalau sekarang mungkin udah naik. Cukup worth it sih. Untuk figure kayak gini. Oke. Sekian dulu review action figurnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa juga nih. Di subscribe. Like. Share juga videonya. Dan. Sampai ketemu di review selanjutnya. Dadah. Pio www.sebut.com Pew. 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 Dew. Dew. Say. Dew. 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 Sub indo by broth3rmax